Kita ketemu Naruto yang pernah viral itu yang Satu, dua, tiga Terus lagi, satu, dua, tiga Terus lagi, satu, dua, tiga Halo Bang, namanya siapa dan cosplay jadi apa? Nama saya Fabian Mada, saya cosplay jadi di film shooter kalau tahu saat misi pertama Ini gilinya asli apa? Palsu? Palsu, ini replika Replika, terbuat dari apa nih Bang? Ini kayaknya dari benang jauh gitu Terinspirasi dari mana Bang? Bisa bikin gili kayak gini? Sebenernya bukan bikin sih, saya beli jadi ada Kenapa gak gili dari Vfire aja Bang? Ya karena Vfire apa? 8B Ada komunitasnya gak Bang? Buat cosplay tentara kayak gini? Kita ada komunitas namanya Gagamata Airsoft, Kak Boleh promosiin Instagram atau Facebooknya? Entah, sini Gan? Perumosiin Instagram ininya Bang? Komunitasnya EdGastroops Gastroops G-A-S-T-R-O-O-P-S Oh, gastroops Ya Inspirasi dari PUBG ya Nggak kayak Vfire ya Bang? Ya Kenapa Vfire Gimana ya? Nah... Bapak gilinya lebih apa ya? Ya, karena gak realistis Kayak semuanya kemalang Saya kurang suka yang gak realistik Oh iya Yaudah bang ya makasih ya Halo bang namanya siapa? Bisa saja Nura Nura Abang sini cosplay apa? Saya sebenarnya disini gak niat cosplay Cuman saya disini sebagai penjual Apa yang dijual? Boleh tau gak saya? Kami disini dari Ternal Tau juga aslinya kayak poster A3 Ada juga poster A4 Postcard Dan juga ada gatungan kunci, stiker dan banyak lagi Ini karakter-karakternya dari fan art ya kebanyakannya? Iya banyak-banyak kan fan art yang lagi-lagi rame Jadi kayak game-game yang lagi rame sekarang Ataupun kayak anime-anime yang lagi rame Itu kami ambil kesempatan untuk hendak dijual itu Bang sini mirip yang dari ini ya Resident Evil ya Yang jualan senjata Iya kalau dari anehnya sendiri memang inspirasinya dari sana Oh gitu memang inspirasi dari sana? Iya Kalau bagi yang mau tertarik dengan konten saya silahkan datang ke stand K71 atau K70 Tanya mereka yang memang promosikan ke saya sekarang Masalahnya bang, ini di upload habis event sih Kalau di luar event jualannya dimana gitu? Di Instagram kah atau di Facebook gitu? Kami sendiri untuk jualan kami bisa terima komisi Jadi kalau kalian pengen suatu karakter yang kalian inginkan Bisa bilang ke kami dan kami bisa bikinkan apa yang kalian pengen Contohnya kalian pengennya gantungan kunci kami bisa bikinkan Misalkan karakter kalian ya mau dibuat kartun gitu Boleh ke abang ini ya bang? Iya bisa Kalau misalkan itu mau dibuat gitu kemana itu? Menghubunginya? Kalau menghubunginya bisa ke aku sendiri ada semacam CCI Itu komisi korter Indonesia Jadi kamu bisa nemuin banyak-banyak artis di sana Yang bisa kemungkinan style-nya bisa cocok dengan kamu Oke, support ya Ini apa, karya hasil, karya anak bangsa Oke, jangan karya luar mulu Karena karyanya ini bagus-bagus ya Kita bisa lihat Sebanding sama orang-orang Jepang gitu buatannya ya Sukses terus bang Boga banyak yang tertarik Anjay Kenalin namanya siapa dan cosplay dari anime apa? Amat kosai Nama apanya? Nama Namanya kosai ini Dari Cateng aja Ini cosplaynya cosplay apa? Koyohisa Itu apaan tuh? Saya gak tau Dari anime Apa yuk? Dari anime apa? Tau gak? Abang sendiri nge-cosplay gak tau karakternya Gimana coba Drifter iya, Drifter Saya gak nonton Saya bukan Wibu bang Boleh juga, buka Terus ngapain nge-cosplay sini? Buat nge-namain aja Saya nge-nge-nge-nge Jadi loli Udah dapet berapa loli nih? Belum ada Belum ada? Gak laku Barangkali abang mau Ngomong ke yang loli-loli yang nonton gitu Supaya Tertarik sama abang Buat loli-loli yang nonton Follow aja IG Saya Atkosaini Eh, official underscore kosaini Oke Oke Gak dapet Gak dapet ya bang Kalo misalkan udah di follow tuh Loli-nya bakal diapain sama abang Di koleksi Di koleksi MBI Open up Bahaya ini lama-lama Makasih abang ya Bang, boleh kenalin nama dan cosplay jadi apa? Nama saya Jody Kalo di Jepang Namanya Leon Saya cosplay sebagai Joker Joker dari film Suicide Squad Apa yang menginspirasi abang untuk jadi Joker ini? Joker itu Musuhnya Batman yang abadi Jadi saya itu Memfans banget sama Joker Karena Saya suka dengan stylenya Kenapa abang Lebih milih Joker versi Jared Leto Ketimbang Heart Ledger Padahal kan Heart Ledger Lebih baik gitu Dibanding Jared Leto Kalo secara film memang lebih baik Tapi kalo Untuk penampilan Saya lebih suka Jared Leto Soalnya lebih Gangster Banget Jadi abang ini Nge-cosplay yang versi Jared Leto Karena Penampilan dengan Joker-Joker lainnya itu Lebih unik ya bang Lebih gangster gitu Ada pesan-kesan untuk Ibu-ibu di Indonesia Atau untuk Per-cosplay yang di Indonesia? Buat semuanya Kalo ingin cosplay Gak usah ragu-ragu Kalian mau cosplay di Jepang boleh Mau cosplay barat boleh Mau cosplay superhero juga boleh Gak usah Apa namanya Terlalu Jepang-Jepang banget Gak apa-apa gitu Kalo mau cosplay barat Monggo Mau superhero yang monggo Gitu Gitu aja Kalo Facebook saya Buka aja Leon JT Leon JT Leon JT Di add ya Facebooknya ya Leon JT Makasih ya bang Kita ketemu Naruto yang pernah viral itu Yang Yang lagi tugas apa itu mas? Banyak Ada yang operasi gempa di lombok Operasi pemadaman kebakaran hutan Sampai operasi Pembersihan sungai Jadi mas ini yang waktu itu Kita lihat foto-fotonya viral ya Sedang melakukan operasi Untuk bala bantuan Terinspirasi dari mana mas? Bisa Melakukan operasi sembari cosplay itu Ya Terinspirasi dari Naruto itu sendiri Dimana dia bergerak Menjalankan misi Untuk menolong rakyatnya Tanggapan netizen tentang abang yang cosplay sambil Itu gimana tuh kebanyakannya? Ya macem-macem Ada yang support Ada yang nyinyir Biasalah Ada yang nyinyir Tapi ya Tidak usah terlalu saya pedulikan Yang penting maksudnya untuk membantu ya mas? Ya intinya kita sebar hobi positif melalui cosplay Kita kenalkan secara positif Bukan kita kenalkan secara drama Tapi kita kenalkan aksi positif Biar masyarakat tahu Oh cosplay itu tidak hanya begini begitu Tapi juga bisa Nolong orang Ada pesan ke saya untuk Warga Indonesia gitu? Pilihlah semangat tempur seorang superhero Dalam hidupmu Mantap Oleh promosi Instagram atau Facebook bang? Facebook di David Widya Cosplayer Instagram di David Widya Underscore ID Youtube di David Widya Oke makasih ya bang ya Aku jalan-jalan di luar tugas Jadi kan tak pasang Tapi ini Seragamnya seragam Manu Tactical Suite Ini dari PMI sih Oh berarti ini Ini standarnya memang dari PMI Sepulalatan ini Tasnya Terima kasih ya bang ya Jangan banyak Terima kasih atas dukunganmu 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 Terima kasih atas dukunganmu